Musik Sekretaris daerah Aceh Tako Allah menyerahkan surat keputusan tentang normalisasi staf pegawai negeri sipil pemerintah Aceh kepada para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh di Aula Serbaguna Setda Aceh, Senin 8 Februari 2021. Sekretaris daerah Aceh Tako Allah dalam arahannya mengatakan normalisasi ini merupakan salah satu bentuk pengembangan potensi pegawai yang efektif guna memaksimalkan program kerja pemerintah Aceh agar lebih terarah selain bisa dijadikan sarana evaluasi. Normalisasi ini juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Usai SK normalisasi staf PNS itu diterima kepala SKPA, Sekda meminta kepala SKPA untuk menginstruksikan setiap staf PNS-nya untuk melakukan presentasi lembar kerja mulai besok, selasa 9 Februari 2020 dihadapan pimpinan masing-masing. Para staf PNS yang mengalami perubahan penempatan kerja akan diantar langsung oleh masing-masing pimpinannya ke tempat kerja yang baru. Jika dipindah antar seksi, maka akan diantar oleh kepala subbagian. Jika antar bidang, akan diantar oleh kepala bidang. Dan begitu pun jika penempatan kerjanya ke SKPA lain, maka akan diantar oleh kepala SKPA.